Beginilah akses menuju lokasi pendistribusian, bantuan perlengkapan sekolah yang dialokasikan secara khusus oleh Dinaus Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat untuk sekolah di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Desa Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Sepanjang perjalanan, petugas dan relawan harus melewati jalan terjal, curam, berbatu, dan berlumpur. Selain itu juga harus mengarungi aliran sungai berarus deras dengan total waktu tempuh sekitar 8 jam. Dimulai dari kawasan pos lintas batas negara terpadu Jagoi, Babang. Bantuan berupa sarana pendukung belajar, utamanya sepatu untuk 162 peserta didik. Di SMA Negeri 1 Siding merupakan wujud implementasi program pemerintah terkait pemerataan dan kesetaraan sektor pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Kalimantan Barat. Dia jalan setiap hari 6 kilo. Bukan jalan datar, pet, tapi naik gunung, turun gunung, lihat kondisi sepatu. Kadang kalau lihat kayak gini pengen nangis ya, kondisi anak-anak di perbatasan. Hari ini senang mereka kita bawakan sepatu. Saya kurang banyak bawa sepatunya, karena belum lihat kondisi sih ya. Karena angkutan di sini agak susah, susah bawa barang. Tapi nanti kita kirim lagi ke sini untuk seluruh anak-anak yang sekolah di sini, menyemangati mereka. Cita-citanya jadi TNI, jaga perbatasan Malaysia-Indonesia. Bantuan bertahap dan berkelanjutan ini direncanakan oleh Distikbud Kalbar dan direalisasikan hingga akhir 2024, di mana pelaksanaannya sesuai dengan hasil koordinasi berbagai pihak. Dengan sasaran seluruh sekolah yang berada di daerah 3T, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tim kantor berita antara mewartagan.